Podcast Radio mereview serial Squid Game Penantian lebih dari setahun terbayar dengan menyenangkan Kala Squid Game dirilis pada tanggal 17 September 2021 kemarin guys Tak perlu banyak waktu untuk melahap 9 episode serial Korea pengembangan Netflix tersebut Pastikan kalian melihat cuplikan dan reviewnya di Podcast Radio kali ini guys Namun sebelumnya jangan lupa untuk mendukung kami dengan menekan tombol subscribe-nya Berikan komentar dan aktifkan notifikasi Jumpa lagi guys bersama Memen Freddy Kali ini kita akan mereview film Squid Game Kita langsung aja lewat Squid Game Sutradara Hwang Dong Hyuk menyajikan pahit realitas kehidupan dalam bungkus yang begitu manis guys Squid Game secara garis besar mengisahkan 456 terlilit utang Yang diberi kesempatan melunasi dan memiliki kehidupan yang lebih baik Di antara mereka ada Seong Ki Hon diperankan oleh Lee Jung Jae Mohon maaf jika ada salah penyebutan nama Chu Sang Woo diperankan oleh Park Hae Su dan Kang Sae Byuk Diperankan oleh Jung Ho Young Mereka akan mendapatkan 45,6 miliar won Jika menyelesaikan 6 babak permainan Namun mereka sama sekali tidak tahu apa yang akan mereka mainkan Dengan alasan, keadilan, dan kesempatan yang sama Bagi semua orang guys Secuplik cerita Squid Game tersebut mungkin membuat serial ini Bisa dibandingkan dengan sejumlah judul yang memiliki premis serupa Sebut saja AS, The God Will, serta serial Alice in Borderland Oke baik, namun sutradara Wang Dong Yu mengatakan Naskah Squid Game sudah ditulis sejak tahun 2008 yang lalu guys Dan diselesaikan pada tahun 2009 Serial yang tayang tahun ini disebut hasil dari naskah Serta persiapan sejak 13 tahun lalu tersebut Di sisi lain, banyak faktor membuat Squid Game lebih kaya Salah satunya adalah jalan ceritanya guys Squid Game sejak awal banyak menjelaskan situasi dan kondisi Yang menyebabkan Ki Hun, Sang Woo, dan 454 orang lainnya berada di lokasi permainan tersebut Kisah para pemain juga terlihat lebih real dan sangat mungkin terjadi di dunia nyata guys Terlilit hutang, dikejar-kejar penagih hutang, konflik rumah tangga, patriarchy Dalam keluarga membuat Sereni terasa lebih muda terhubung dengan penonton Banyak negara termasuk negara kita Indonesia Beragam sifat asli manusia ketika diperhadapkan dengan uang atau harta juga Diperlihatkan lewat karakter para pemain Tamak, licik, mengorbankan yang lemah dan menyelamatkan diri sendiri guys Belum lagi isu-isu sosial yang kerap diselipkan dalam serial-serial atau film Korea Rasa kemanusiaan menjadi satu hal yang sering dipertanyakan dalam serial ini Isu perjudian lewat binatang hingga uang yang tidak selalu menjamin kebahagiaan seseorang Turut dibahas dalam Squid Game tersebut Tak hanya gitu, jenis-jenis permainan tradisional Korea yang ditampilkan dalam Squid Game Juga familiar dengan masyarakat Indonesia Seperti tarik tambang, benteng, serta gundu atau kelereng guys Selain jalan cerita dan permainan tingkat detail, Squid Game juga patut diacungi jempol Wang Dong Hyuk seolah tak hanya ingin membuat para pemain yang kembali ke masa kecil Tapi penonton juga harus bisa ikut, bernostalgia Mulai dari celengan atau piggy bank, serta suara recehan koin di dalamnya Kemudian kotak bekal dengan medu makanan pada umumnya Serta jajanan-jajanan ketika kecil Terlebih lagi set yang benar-benar begitu memukau guys Seperti tangga warna-warni yang dilalui sebelum permainan game Kamar tidur, para pemain, hingga lokasi permainan yang begitu indah guys Oke baik kita lanjut Wang Dong Hyuk menggunakan CGI seminimal mungkin Dan memaksimalkan set fisik agar pemain benar-benar merasakan suasana pemain Jadi CGI adalah teknologi komputer guys Jadi lebih banyak yang real katanya Ia juga ingin menampilkan sesuatu yang berbeda Dengan memberikan warna cerah pada set tersebut Set yang begitu real Dan sinematografi yang begitu baik Membuat mata penonton Begitu dimanjakan sepanjang 9 episode Squid Game tersebut guys Walaupun memiliki banyak perbedaan Ada satu hal kesamaan mencolok antara Squid Game dan Alice in the Borderland Keduanya sama-sama memiliki satu episode yang membuat penonton bisa berlinang air mata Saat menonton film tersebut Selain soal produksi kemampuan para bintang Squid Game Benar-benar patut diacungi jempol guys Film ini sangat layak ditonton karena totalitas para pemain guys Bermain sebagai Gi-hun yang amat menyedihkan di awal cerita Li Jung Jai menampilkan aktien luar biasa Tak ada lagi sosoknya Kala bermain drama Chief of Staff Atau film Along with the God Asani Nation Dan banyak lainnya Sementara itu rasa hangat Kala menyaksikan Park Hee-su Di Prison Playbook Berubah 180 derajat Kala melihat aksinya Sebagai sangguh dalam Squid Game ini guys Belum lagi aksi debut acting Jung Ho Yeon Yang ternyata memukau Maka wajar saja Yang langsung menarik perhatian banyak penonton Untuk mencari tahu lebih banyak soal dirinya Kemudian sederah pemeran pendukung dan cameo Yang berhasil ikut mempermainkan emosi penonton Meski tak banyak screen time Sebut saja Gong Yoo yang begitu menawan Walau cuma muncul di dua episode guys Kehadiran singkat Lee Yoo Juga bisa begitu membekas Belum lagi kehadiran seorang aktor Papan atas lainnya Yang bisa membuat penonton terkejut Meski begitu Ada sejumlah catatan kecil Untuk serial ini guys Salah satunya Tampilan para elit yang dibuat Begitu misterius Permainan dan set yang fantastis Sempat membuat ekspestasi melambung Sayangnya Tampilan mereka tidak ada yang spesial Tak ada yang mengejutkan Kisah atau alasan mereka menjadi VIP Pun tidak dijelaskan Ada beberapa hal juga yang terlihat Menggantung atau dilepas begitu saja Namun hal itu Saya lihat sebagai pintu Untuk mengembangkan Squid Game Kemusim kedua guys Secara garis besar Squid Game merupakan serial yang bisa Dengan mudah dinikmati penonton Gelap kehidupan dan karakter manusia Serta aksi brutal dalam persaingan ditampilkan Lewat warna-warni Set dan scoring Yang begitu ceria Sembilan episode Squid Game Begitu bisa mengaduk-aduk perasaan penonton Mulai dari kesal Marah Kasihan Pilu Ketika melihat para pemain Termasuk ikut deg-degan Ketika menyaksikan permainan Berlangsung Serial ini dikhususkan Untuk dewasa Karena menampilkan adegan kekerasan Seks Omongan kasar Serta bunuh diri Sembilan episode Squid Game Bisa ditonton di Netflix Yop Demikian review Dan cuplikan beberapa Adegan dalam film Squid Game Kalian bisa Menjadi tontonan menarik Buat keluarga Saat di rumah Sambil menunggu virus ini Lewat ya guys Silahkan cari streamingnya Atau Berlangganan di Netflix Dan bagikan konten ini Supaya makin banyak Juga yang terhibur Dan jangan lupa Aktifkan notifikasi Tekan tombol subscribe Berikan komentar kalian Di kolom komentar Dan juga kami tetap menunggu Kalian di 089530945819 Bagi kalian yang mungkin Akan membagikan UMKM kalian Atau ada sesuatu hal yang Mungkin selama ini Mau dibagikan kepada kami Sebuah masalah yang tidak terpecahkan Siapa tahu para Subscriber yang ada di sini Pencipta podcast radio Dapat membantu Memberikan solusi terbaik Buat kalian guys Kami juga sangat membutuhkan Dukungan support kalian Untuk peningkatan Dan perkembangan channel ini Dengan mengklik tombol subscribe Jangan lupa Memberikan komentar Di kolom komentar Untuk melengkapi kami Dan akhir kata Mimim Freddy Mohon pamit Mohon maaf Jika ada salah-salah kata Koreksi dan indiannya Silahkan terus di kolom Di bawah ya Untuk menjual channel podcast ini Tetap jaga kesehatan kalian Gunakan masker Cuci tangan Setelah hati yang cukup Olahraga ringan Untuk menjaga stamina Dan imunitas kalian Dan jika tidak penting-penting banget guys Tetap di rumah aja Sambil nonton film ini ya guys ya Dan kita sampai jumpa Pada review film-film berikutnya God bless you all Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax